Timur Leste hanya bisa gigit jari ketika lumbung uangnya digarong Australia. Sudah menjadi rahasia lama jika Australia dan Timur Leste punya hubungan terkait dengan minyak bumi. Misalnya, ladang minyak laminaria Carolina di Laut Timur berada tepat di luar Joint Petroleum Development Area. Lokasi itu dua kali lebih dekat dengan Timur Leste dibandingkan dengan Australia. Seharusnya, menjadi milik Timur Leste jika berdasarkan prinsip hukum internasional saat ini atau Uniqloss. Tetapi ladang minyak milik Timur Leste itu justru menjadi milik Australia. Bahkan pemiliknya sama sekali tidak menikmati uang sepeserpun dari minyak yang dihasilkan. Laminaria Carolina telah menghasilkan 203 juta barel minyak sejak tahun 1999. Australia telah mengeruk keuntungan sebanyak lebih dari 2 miliar dolar Amerika dari ladang ini. Tetapi Timur Leste satu sen pun tak pernah menerimanya. Hal itu diungkapkan oleh lembaga penelitian Timur Leste, La Ohamutu, tentang minyak di Laminaria Carolina yang di-update pada 11 Februari 2020. Ladang tersebut hampir seluruhnya habis, tetapi produksi dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Perkiraan cadangan Woodside untuk akhir 2015 menyebutkan bahwa Laminaria Carolina mengandung kurang dari 0,5 juta barel yang dapat diperoleh kembali. Lantas, berapa banyak uang yang diambil Australia dari Timur Leste? Menurut La Ohamutu, perhitungannya sangat konservatif, menunjukkan bahwa Australia menerima lebih dari 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 32 triliun rupiah. Pendapatan pemerintah dari Laminaria Carolina dihitung hingga akhir 2015, tetapi angka sebenarnya jauh lebih tinggi dan berulang kali berpindah tangan. Sampai tahun 2005 lalu, bagian kepemilikan Woodside dari dua usaha patungan tersebut adalah 44,9% dari Laminaria dan 50% dari Coralina, yang merupakan 47,9% bagian dari produksi lapangan terpadu. Pada tahun 2005, Woodside membeli saham tambahan di Laminaria dari Shell. Sejak saat itu, bagian Woodside adalah 59,9% di Laminaria dan 66,67% di Coralina, atau sekitar 66% dari total produksi. Saham lain di bidang ini dimiliki oleh perusahaan kandada Talisman Resources. Pada April 2014, Talisman mengatakan ingin menjualnya. Dua bulan kemudian, media Amerika Serikat Bloomberg melaporkan proses transaksi sedang berlangsung. Pada Mei 2015, seluruh perusahaan Talisman diakuisisi oleh Repsol. Pada Juni 2015, Australia Barat melaporkan bahwa Woodside juga ingin menjualnya. Kejualan tersebut diselesaikan kepada pembeli yang tidak disebutkan namanya pada 29 September dan pengalihan kepemilikan diharapkan terjadi pada kuartal ke-2 2016. Orang Australia Barat memahami bahwa harga termasuk FBSO akan menjadi 100 juta dolar Australia hingga 300 juta dolar Australia atau 1 hingga 3 triliun rupiah. Dan pembelinya adalah perusahaan website yang berprofil rendah di Brisbane. Laporan tahunan 2015 Woodside mengatakan pada bulan September 2015, Woodside menandatangani perjanjian bersyarat untuk menjual kepentingan di laminaria Coralina Joint Venture dan para pihak bekerja untuk memenuhi persyaratan untuk memungkinkan penutupan transaksi. Kesepakatan untuk menjual ladang itu diselesaikan dan diumumkan pada bulan Mei 2016 dengan kedua Woodside dan Talisman menjual kepemilikan mereka untuk Oil & Gas Utara Australia atau Noga, sebuah perusahaan baru yang dimiliki oleh mantan pendiri website, Angus Carroll. Karena pemilik baru tidak memperdagangkannya di bursa Australia, La'o Hamutuk tidak bisa lagi mendapatkan informasi tentang penjualan dan produksi dari laminaria Coralina, tetapi jauh lebih sedikit dari level sebelumnya. Pada Juli 2019, otoritas Australia menghentikan produksi karena pelanggaran lingkungan dan keselamatan menyebabkan manajemen Noga menyerahkan kembali kepada KPMG. Pada Februari 2020, Noga mengalami likuidasi, meninggalkan Australia dalam kesulitan untuk biaya pembersihan ratusan juta dolar. Karena wilayah ini pada akhirnya akan menjadi bagian dari Timur Leste, berdasarkan perjanjian batas maritim 2019, Timur Leste berharapkan Bera menyerahkannya dalam kondisi yang aman, stabil, dan tersi. Selama 15 tahun sejarah produksinya, laminaria Coralina menghasilkan sekitar 6,8 miliar dolar AS atau sekitar 100 triliun rupiah dalam penjualan, di mana sekitar 2,2 miliar dolar AS atau 32 triliun rupiah dibayarkan kepada pemerintah Australia. Timur Leste tidak mendapatkan apa-apa, bahkan setelah sisa-sisa dari ladang minyak ini yang semakin mengering.